Di Aceh Barat, tepatnya di desa Kubu Kecamatan Arungan Lambale, Eceh Gondok sangat mudah ditemukan di sepanjang airan sungai. Berbekal pelatihan yang diberikan oleh tim kuliah pengabdian masyarakat pembangun desa Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Jud Afni mulai tertarik menjadikan Eceh Gondok sebagai sumber penghasilan baru paginya. Sehari-hari Jud Afni dibantu oleh anaknya menjemur Eceh Gondok yang telah dikumpulkan di rawa-rawa maupun airan sungai. Proses penjemuran pun memakai waktu 1 hingga 2 minggu lamanya, tergantung terik tidaknya matahari. Setelah penjemuran, Eceh Gondok yang sudah kering kemudian dipasukkan ke dalam penyimpanan, serta terhindar dari air untuk penjaga kualitasnya tetap bagus sebelum proses pembuatan produk seperti tas, sendal, kotak tisu, hingga berbagai macam produk tergantung pesanan konsumen. 19 awal kita sudah mulai pemasaran, waktu itu ikut di kepameran, kadang dinas membawa kami pameran, sampai kemana gitu, seluruh Aceh kadang. Alhamdulillah dari situ kita mulai bisa melihat, berarti pasar seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan gitu kan. Jadi begitu pulang dari pameran itu kita gali-gali. Kini pesanan produk kerajinan Eceh Gondok tersebut sudah tembus hingga Pulau Jawa. Harganya pun beragam, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah tergantung jenis dan besar kecilnya produk. Dinas Kebudayaan dan Parwisata Aceh yang melihat peluang dari UMKM tersebut juga tidak mau ketinggalan memproposikan produk tersebut sebagai souvenir bagi wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Apalagi usaha tersebut kini mampu menyerap tenaga kerja sekitar hingga 50 orang pekerja. Saya tadi minta Kak Cud untuk bisa berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Parwisata, memesan kupiah mengetup Aceh dengan ciri khas ke Acehan dan saya minta goodie bag Aceh yang kita akan jadikan salah satu souvenir untuk wisatawan yang akan hadir di Aceh. Bagi Anda yang ingin mencoba produk kerajinan tangan dari Aceh Gondok tersebut, tak perlu khawatir. Selain bisa langsung datang ke lokasi pembuatan, Cud Afni juga mulai memasarkan produknya melalui media sosial.